Intro Sementara itu pemirsa Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi banyaknya warga yang menginginkan dirinya maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Ahaye mengaku sedang mempersiapkan diri bila nantinya dipilih menjadi salah satu calon alternatif. Salah satunya dengan cara mendekatkan diri dan juga bertatap muka langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan warga masyarakat langsung. Dekatkan diri kepada warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan juga generasi milenial Agus Harimurti Yudhoyono yang didaulat partai sebagai kogas mahkoman dan satuan bersama Partai Demokrat untuk Pilkana 2018 dan Pemilu 2019. Hadiri dialog di Rola Cafe Sidoarjo untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan warga masyarakat maupun komunitas generasi milenial secara langsung. Antusiasme tinggi ditunjukkan saat dialog berlangsung di mana di depan ratusan generasi muda yang datang, Ahaye mengajak tetap optimis dengan kondisi bangsa Indonesia. Salah satunya mengenai isu yang dihembuskan bahwa negara Indonesia akan lenyap pada tahun 2030 mendatang. Dirinya meminta generasi muda Indonesia tetap optimis dengan kondisi bangsa dengan catatan semua elemen bangsa bersatu padu demi tegaknya NKRI. Di konfirmasi mengenai safari sambang ke Jawa Timur yang dilakukannya untuk maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019 mendatang, Ahaye sendiri mengakui akan mempersiapkan diri jika dirinya diusung menjadi calon alternatif koalisi partai. Dalam pernyataannya, Ahaye tegas akan fokus untuk memenangkan Partai Demokrat dalam pemilu mendatang dan menaikkan perolehan suaranya dalam Pilpres 2019 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.